Sebuah pagi yang cerah di kota Los Angeles, California Semua orang menjalankan aktivitasnya Ada yang berprofesi sebagai budak korporat, pedagang, penjahat Dan ada pula yang sedang berdemo Menolak pembangunan rel kereta bawah tanah Namun tidak dengan tokoh utama kita Seorang pria yang baru saja bercerai bernama Mike Hari ini adalah gilirannya mengasuh Dan untuk menepati janji Mike mengambil cuti demi berlibur ke Disneyland Bersama putrinya Kelly Tiba-tiba saja terjadilah gempa yang mengguncang seluruh kota Sepenggal kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan Berjudul Volcano, rilis di tahun 1997 Garapan sutradara Mick Jackson Serta mari kita langsung saja ke ceritanya Pukul 9 lewat 19 menit Meskipun sebentar Namun guncangan tersebut Sempat membuat semua warga panik Termasuk Mike Pria itu dengan sangat terpaksa Menunda cuti untuk kembali ke kantor Karena tidak bisa meninggalkan Kelly Yang berusia 13 tahun seorang diri Akhirnya meminta bantuan babysitter lah Satu-satunya solusi Sementara itu selagi menunggu pemberitaan tentang gempa Para staff departemen transportasi mengadakan taruhan Untuk menebak lokasi pusat gempa dan berapa kekuatannya Tak lama kemudian Akhirnya diumumkan lokasi pusat gempa di Palmdale Dengan kekuatan diperkirakan 4,9 skala riktar Mike bekerja sebagai direktur di Office of Emergency Management Atau OEM Sebuah lembaga tanggap darurat di Los Angeles Yang bertanggung jawab dalam menanggulangi bencana Serta pemulihan kota Kehadirannya membuat Emmit dan staff lain Benar-benar terkejut Meskipun telah dijelaskan bahwa tidak ada korban jiwa Tapi Mike tetap meminta semuanya bersiaga Dan memeriksa kamera pengawas Contohnya seperti kerusakan pipa air dan gas Di taman pusat kota Untungnya beberapa tim telah dikirim ke sana Namun hal yang tidak disangka-sangka terjadi Seorang pekerja keluar dari lubang Dalam kondisi sekarat Mengatakan bahwa rekan-rekannya telah tewas Karena terbakar Tanpa menunggu berlama-lama Mike segera meluncur ke TKP Dan ya, itu membuat semua staff di lapangan Merasa terkejut Roger, supervisor DWP Bukan DWP yang itu Tapi Departemen Water and Power Menjelaskan bahwa tidak ada api Dan tidak ada ledakan Yang menyebabkan kebakaran Banyak yang menduga Uap panaslah Yang membakar para korban Mike tidak percaya begitu saja Dia meminta aktivitas kereta bawah tanah Segera dihentikan Demi keselamatan para penumpang Namun, Kepala Departemen Transportasi Stan Mengatakan semuanya baik-baik saja Stan sangat bangga dengan proyeknya Sehingga dia bahkan mengabaikan permintaan Mike Sementara itu Jenazah salah satu korban Telah dibawa ke rumah sakit Senvi Dr. Jay Calder Yang memeriksa Dibuat terkejut Setelah menemukan sesuatu yang aneh Pada luka bakar korban Yang mana memastikan bahwa Penyebab terbakarnya korban Bukanlah uap atau gas Beberapa waktu kemudian Amit datang Dan mencoba menjelaskan Bahwa kebocoran air dan gas Bukanlah urusan OIM Namun rasa penasaran Membuat Mike mengabaikan perkataan asistennya Dia malah mengenakan kostum tahan panas Dan bersama salah satu staff Bernama Getter Mike nekat masuk ke dalam gorong-gorong Demi menemukan petunjuk Ternyata di dalam sana Suhunya sangat panas Sampai-sampai membuat mereka sulit bernafas Sambil memeriksa Mike menerima pesan dari kepala polisi Memprotes tindakan Mike Yang terlalu ikut campur urusan departemen lain Tentu saja Mike hanya mengabaikan Dan tiba-tiba saja Getter mendeteksi suhu yang naik Dengan seketika Dan terjadilah guncangan Namun itu bukan masalah utama Karena gorong-gorong berada di sebelah jalur kereta Getter melihat bangkai tikus yang terbakar Dan menyadari sarung tangan karet mereka Meleleh secara perlahan Tiba-tiba saja Hawa panas mengalir dengan cepat Keluar dari retakan pada beton Dan memenuhi gorong-gorong Mike dan Getter pun harus segera melarikan diri Secepat mungkin Jika tidak Mereka akan menjadi korban selanjutnya Setelah menemukan petunjuk Yang mana itu bukanlah uap Mike segera meminta Emmett Menghubungi LAPD untuk mengamankan taman Serta mendatangkan ahli geologi Ataupun ahli-ahli lainnya Yang berhubungan Beberapa waktu kemudian Terhentinya aktivitas Membuat beberapa departemen Melayangkan protes kepada Mike Bahkan sang mantan istri Wendy Juga ikut memprotes Tapi bukan karena terhentinya aktivitas Melainkan karena Mike Menelantarkan Kelly Setelah telepon terputus Stan datang membawa seorang ahli geologi Stan dan Amy sempat bertengkar Karena masalah jalur kereta Stan menegaskan kepada Mike Jika dalam beberapa jam lagi Alasan masih tidak ditemukan Maka aktivitas kereta bawah Akan berjalan seperti biasa Amy bisa menjelaskan apa yang terjadi Tapi harus melihat langsung kondisi Oleh karena itu Mike membawa Amy dan rekannya Rachel ke TKP Setelah memasangi beberapa alat Dan melakukan penelitian Amy menjelaskan bahwa lava Yang menjadi penyebabnya Gempa yang terjadi Membuka celah pada lempeng Dari sanalah lava mengalir Sayangnya tanpa bukti Teori tidak jauh berbeda Dengan omong kosong Mike meminta maaf Yang sebesar-besarnya Apa yang dikatakan oleh Amy Tidak cukup untuk menghentikan Stan dan kereta bawah tanahnya Sementara itu Tidak ada yang menyadari Bahwa patung gajah Secara perlahan tenggelam Di dalam danau yang mendidih Beberapa jam kemudian Karena tidak mendapat izin Dari Mike Akhirnya Amy dan Rachel Sepakat turun ke gorong-gorong Pada pukul 5 pagi Sebelum petugas kepolisian Memulai aktivitas Mereka berdua Memeriksa dengan seksama Dan mengambil Beberapa sampel Untuk diteliti Lalu beberapa menit kemudian Tiba-tiba saja Terjadi gempa Yang jauh lebih kuat Dan lebih lama Dari sebelumnya Sehingga memadamkan Seluruh listrik Di kota Saat disayangkan Dan Rachel tewas Akibat ledakan Sementara itu Generator mulai menyala Di beberapa gedung penting Ditampilkan kantor OEM Yang hirup pikup Karena kesibukan Datang secara tiba-tiba Untungnya Amit segera menenangkan Semua staff Kini dia akan mengambil Alih Selagi Mike Tidak berada di tempat Sementara Mike Berhasil selamat Bersama putrinya Pria itu berjanji Akan membawa Kelly Ketempat yang aman Dalam perjalanan Dia menghubungi Amit Sampai saat ini Masih belum ada laporan Tentang korban Dan kerusakan Kecuali tentang Padamnya listrik Mike memerintahkan Amit Mengerahkan helikopter Memantau seluruh lokasi Lalu tiba-tiba saja Terjadi ledakan Di sekitar Mike Seperti meteor jatuh Atau bom yang meledakkan Beberapa bangunan Penjelasan bisa menanti Yang terpenting Amit harus segera Menemukan Amy Sementara itu Ditampilkan Amy Yang baru saja Keluar dari gorong-gorong Dan merasa Sangat terpukul Atas kematian Rekannya Rachel Terdengar suara gelembung Yang ternyata Berasal dari danau Lalu abu vulkanik Mulai bertebaran Yang mana Semakin menguatkan Teori Amy Selain itu Juga ditampilkan Kereta bawah tanah Yang tidak bisa bergerak Karena terhalang Reruntuhan Stan yang mengetahui Hal itu Segera bergerak Menuju ke lokasi Bersama timnya Stan akan menyelamatkan Para penumpang Yang masih terjebak Kekacauan mulai terjadi Di mana-mana Warga setempat Mulai menjarah Pertokohan Dan petugas-petugas Yang telah dikerahkan Mengalami kendala Bahkan tak sedikit Yang tewas Akibat bom lava Mengetahui hal itu Mike langsung Menuju ke lokasi Dan bertemu dengan Dr. J Sedang mengobati Petugas yang terluka Mike langsung Mencoba menyelamatkan Salah satu petugas Yang terjebak Di dalam mobil Lalu tiba-tiba saja Suasana menjadi hening Dan tak lama berselang Kembali terjadi guncangan Diikuti dengan erupsi Dan lava mulai Mengalir keluar Membakar semua Yang dilewatinya Termasuk mobil Mike Yang mana Kelly Sedang berada Di dalamnya Kelly menangis ketakutan Sambil berteriak Memanggil sang ayah Bom lava Jatuh di dekatnya Sehingga membuat Celana Kelly terbakar Melihat hal itu Mike pun segera berlari Ke arah Kelly Membantu memadamkan api Dan tanpa disadari Ternyata mereka Telah dikelilingi Oleh lava Mike pun segera melompat Membawa putrinya Melarikan diri Dia nekat melangkah Di atas mobil Lalu melompati lava Beruntung ayah Dan anak itu selamat Namun tidak Dengan petugas Pemadam kebakaran Yang terjebak Di dalam mobil Bersama seorang rekan Yang hendak menolongnya Aliran lava Terus mengalir Sampai-sampai Menciptakan Sebuah ledakan besar Karena membakar mobil Yang mengangkut Gas propana Situasi semakin parah Dan luka Kelly Harus segera diobati Melihat jaket Mike Jay menyadari Pentingnya peran Mike Di sana Oleh karena itu Jay menawarkan Agar Kelly Ikut bersama Ke rumah sakit Kali ini Mike Tidak membantah Karena terlalu berbahaya Bagi Kelly Jika tetap berada Di dekat Mike Akhirnya Mike pun terpaksa Memilih Dan tentunya Itu bukanlah Pilihan yang mudah Bagi seorang ayah Segera helikopter pun Mulai berdatangan Memvideo Secara langsung Kondisi sekitar Dengan lava Yang terus mengalir Melewati Jalan utama Para warga Mulai meninggalkan rumah Yang dilahap Sejago merah Di salah satu rumah Seekor anjing malang Sempat terjebak Namun berhasil kabur Dan menghampiri tuannya Setelah mengamankan Mainan Kesayangan Beberapa waktu kemudian Setelah memberitahu petugas Cara menghindari Bom lava Amy bertemu dengan Mike Yang sedang mengarahkan Para petugas Untuk melakukan evakuasi Serta membelokkan Aliran lava Itu adalah ide yang brilian Bersama-sama Mereka membalikan Sebuah bus Untuk dijadikan Dinding pembatas Mike dan Amy Berusaha menyelamatkan Seorang pria Yang tak sadarkan diri Akibat keracunan asap Sialnya mereka berdua Malah terjebak Karena pohon yang tumbang Petugas pemadam kebakaran Mencoba membantu Dengan menurunkan tangga Sempat panik Karena tangga itu bengkok Akibat bergerak Di atas panasnya lahar Namun beruntung Mereka selamat Karena jatuh Di tempat yang aman Amy menjelaskan Bahwa yang mereka lihat saat ini Bukanlah letusan yang sebenarnya Oleh karena itu Mike meminta Amy Menghubungi Departemen Pekerjaan Umum Menyiapkan semua yang dibutuhkan Untuk kembali membangun Jalur Lava Sementara itu Lava mulai memenuhi Terowongan kereta bawah tanah Stan yang memimpin tim Telah tiba Dan menemukan para penumpang Dalam kondisi Tak sadarkan diri Setelah meminta timnya Membawa para penumpang Stan berhasil menemukan Masinis Dan akhirnya Pria itu pun Mengorbankan diri Dengan melompat ke Lava Demi menyelamatkan Sang Masinis Ketika Mike sedang berbicara dengan Kelly Via line telpon Amy mengambil bola basket Lalu meletakkan di atas jalan Dan memperhatikannya menggelinding Yang mana hal itu menunjukkan Kemana Lava akan mengalir Semakin lama Semakin banyak Petugas yang datang Serta pekerja konstruksi Setelah tumpukan mobil Gagal mengarahkan Lava Untuk menjauh Akhirnya Mike dan Amy Membuat rencana lain Yaitu mendirikan barikade Dengan menggunakan beton Dari Departemen Pekerjaan Umum Di Persimpangan Wheelchair Boulevard Dan Firefox Avenue Untuk memblokir Lava Sementara Waktu Setiap orang pun mulai bekerja Tak peduli apapun profesinya Mereka saling bahu-membahu Mengangkat beton pembatas Mengikuti arahan Mike Sementara di tenda-tenda pengusian Para dokter terlihat Merawat semua korban Bahkan termasuk Hewan-hewan yang terluka Dokter J membantu beberapa anak Dan meminta Kelly Untuk menghibur anak-anak itu Sampai orang tuanya datang Kembali ke jalanan Setelah barikade selesai dibangun Para petugas pemadam kebakaran Mengikuti aba-aba Mike Untuk menyemprotkan air Lalu tak lama kemudian Sesuai dengan rencana Puluhan helikopter pun datang Bergabung Menyiram lebih banyak air Sehingga berhasil Mengeraskan Lava Sekaligus Menghentikan alirannya Semua pun bersorak Dan larut dalam kegembiraan Termasuk seorang pemuda Berkulit hitam Dengan petugas polisi Yang salah paham Sebelumnya pemuda itu Sempat dikira mengacau Padahal dia hanya ingin Petugas pemadam kebakaran Juga mendatangi Wilayah tempat tinggalnya Karena para warga disana Juga sangat Membutuhkan bantuan Sebelumnya Amy sempat mengatakan Bahwa itu Bukanlah puncaknya Tapi lagi-lagi Tanpa bukti Teori Hanyalah tinggal teori Oleh karena itu Dia nekat memasuki Terowongan bawah tanah Lalu mengabari Mike Bahwa Lava Tidak benar-benar berhenti Kini aliran Lava Menuju ke tempat lain Melalui jalur kereta Bawah tanah yang baru Dan diperkirakan Letusan utamanya Akan terjadi Di Beverly Center Tepatnya di tenda pengusian Dimana para korban Sedang dirawat Tanpa menunda-nunda lagi Mike langsung tancap gas Dengan menggunakan Salah satu motor polisi Untuk mendatangi Amy Setelah sebuah pertengkaran kecil Akhirnya diputuskanlah Mereka akan menggunakan Kamera untuk memantau Dan sangat mengejutkan Ternyata Lava Mengalir dengan cepat Mereka pun menganalisa Kecepatan aliran Lava Di jalur kereta Dan diperkirakan Letusan akan terjadi Dalam waktu 30 menit Setelah berdiskusi dengan Amy Tentang evakuasi warga Sepertinya mereka telah Kehilangan harapan Namun untungnya Mike mendapatkan sebuah ide Dia meminta Amy Mengirimkan tim pembongkaran Atau demolition team Menggunakan peledak Dan membuat calur Untuk membelokkan Lava Ke Balona Creek Yang mana akhirnya Mengalir ke samudera pasifik Selain itu Mike juga menjelaskan Kepada para petugas Untuk menghancurkan Bangunan real estate Untuk mencegah Lava Kembali Mengalir di jalan Mike meminta Amy Untuk menemukan Kelly Selagi dirinya Membantu para petugas Namun Menemukan seseorang Di tengah-tengah korban Tidaklah mudah Apalagi saat ini Kelly juga sedang Mencari bocah Bernama Tommy Yang pergi Meninggalkan tenda Kembali ke tim Mike Hanya 19 menit Waktu yang tersisa Sehingga mereka Harus segera bergegas Menyelesaikan tugas Yang diberikan Mike Ditampilkan Gator Dan timnya Sedang meletakkan bom Sangat disayangkan Gempa kembali melanda Dan itu membuat Letusan utama Terjadi lebih cepat Dari apa yang diperkirakan Jalanan mulai dipenuhi api Membuat semua orang Melarikan diri Dalam kepanikan Dan bahkan Banyak dari pasien Yang terbakar Sementara evakuasi Berlangsung Kembali ditampilkan Gator dan anak buahnya Yang terjebak Di basement Sebenarnya Gator bisa saja Menyelamatkan diri Tapi dia menolak Untuk meninggalkan misi Dan lebih memilih mati Bersama dengan Rekan-rekan Seperjuangan Satu persatu Bom mulai meledak Dan tiba-tiba saja Mike melihat putrinya Bersama Tommy Di jalur ledakan Mike berusaha Untuk memperingatkan Namun sayang Itu tidak terdengar Akhirnya pria itu pun Segera berlari Secepat mungkin Lalu mendorong putrinya Jatuh demi Menghindari Bangunan yang runtuh Rencana Mike Berjalan dengan sempurna Dan kali ini Mereka memastikan Bahwa telah Benar-benar berhasil Mengalihkan lava Kelautan Mike tertimpa Puing-puing Runtuhan gedung Namun berhasil selamat Begitu pula Dengan bocah Bernama Tommy Dia dibantu oleh Lieutenant Ed Fox Untuk menemukan Sang ibu Namun itu sangat sulit Karena semua orang Terlihat sama Mike dan Amy Saling memuji Dan saling berterima kasih Karena berkat Ide mereka berdualah Bencana tersebut Berhasil diatasi Film pun ditutup Dengan datangnya Emmett Bersama masalah baru Yaitu kemacetan Yang terjadi Di sejumlah wilayah Kali ini Mike menolak Untuk menangani Karena sebenarnya Dia sedang cuti Dan kemudian Setelah menyerahkan Tugas itu ke Emmett Mike pergi Dengan putrinya Merencanakan sesuatu Untuk menikmati Kebersamaan Di waktu Yang mereka miliki Dan Tamat Sebuah film ABG Angkatan Babegue Bagi teman-teman Yang lahir di tahun 2000an Tapi bagi para om-om Film ini pastinya Memiliki kenangan Tersendiri Yang tidak mudah Untuk dilupakan Saya yakin Mendengar namanya saja Banyak yang berharap Termasuk saya Akan melihat gunung The real gunung Di Los Angeles Tapi mohon maaf Itu tidak akan terjadi Karena latarnya saja Di atas permukaan tanah Di tengah kota Volcano ini Menjadi pesaing Film gunung berapi Berjudul Dante's Peak Yang juga rilis Di tahun yang sama Banyak yang menilai Dante's Peak Masih lebih menarik Dengan special effects Yang lebih baik Cerita yang lebih menghibur Dan real ada gunungnya Pesan moral Volcano Benar-benar dapat Di tengah-tengah film Ada seorang pemuda Berkulit hitam Yang dikucilkan Karena dianggap Membuat keributan Malam harinya Ketika bencana terjadi Pemuda itu Berbaik hati Menolong semua orang Termasuk mencari bantuan Terutama petugas Pemadam kebakaran Namun sayangnya Dia malah ditangkap Oleh polisi yang sama Momen semua orang Tertutup abu Mengisyaratkan bahwa Sebagai manusia Kita semua sama Tidak peduli suku Budaya Maupun warna kulit Pada akhirnya Jika ingin bertahan hidup Semua manusia Harus saling tolong menolong Serta bahu-membahu Untuk mengatasi masalah Atau musibah Yang melanda Satu hal yang menggelitik Rasa penasaran saya Yaitu Amy sangat yakin Dengan memperingatkan Bahwa letusan yang pertama Bukanlah yang terakhir Tapi setelah letusan yang kedua Matahari terbit Dan semua orang Kembali bergembira Bagaimana cara Amy meyakinkan diri Bahwa letusan yang ketiga Tidak ada Padahal Amy sama sekali Tidak memeriksa sekeliling Atau masuk ke gorong-gorong Tapi ya sudahlah Meskipun terdapat Kekurangan disana-sini Film ini 100% aman Ditonton bersama keluarga Di akhir pekan Tanpa sadis-sadisan Tanpa dewasa-dewasaan Namun tetap Memberikan ketegangan Segitu saja teman-teman Tak banyak yang bisa Saya jelaskan Karena Volcano Adalah film menarik Yang sangat sederhana Silahkan berkomentar Tentang pendapat kalian Ataupun kenangan-kenangan Ketika menonton film ini Atau jika ada yang ingin bertanya Dan merequest film Juga silahkan Bisa lewat kolom komentar Atau via DM ke Instagram saya Di at tegugusto Insya Allah Pasti akan saya baca Mari kita jadikan kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukan malah Menjadikannya Sebagai tempat pembulian Sehingga Menciptakan permusuhan Jangan lupa untuk dukung terus Channel ini Dengan cara share, like Dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Dadah